Oke Coba kak diulangi dulu kak perkenalannya Halo perkenalkan Nama aku Anita Diani Permatasari Boleh dipanggil Nitsi Ataupun Nyit-Nyit Aku pemilik dan pengelola Lominto Farm Dan itu bergelut di bidang hidroponik Aku bergelut di dunia hidro ini Sejak Agustus 2020 Terhitung baru satu setengah tahun sih Gitu Mau jalan dua tahun ya ini berarti Oke Terus Iya Dari banyak banget bisnis ya Setelah aku kakak itu di Malang ya Kalau gak salah ya Ya sebenernya aku di Malang Di Malang kan banyak banget loh kak Kayak apa Bisnis bunga Sayuran, buah Kenapa milih bidang sayuran Dan itu hidroponik nih Awalnya itu Kalau ada yang bunga Aku bener-bener gak suka bunga sih Ya aku bener-bener gak suka beneran Dan kenapa kok hidroponik ya Aku awalnya ikut-ikut temen sih Jadi temen aku bikin IG story kan Terus instalasinya itu keren gitu loh Instalasi sultan istilahnya Dia pake guli trapezium Dan aku tergoda Ih kok keren sih instalasinya Kok jadi pengen ya gitu loh Terus aku nanya-nanya sama dia Eh kayak itu tuh gimana Itu apaan sih gitu Terus dia bilang Itu hidroponik Aku gini-gini-gini Dia ceritakan Dan aku tergoda Kayaknya menarik sih Kala itu udah pandemi belum ya Udah ya Agustus itu ya Agustus 2020 Kayaknya sudah pandemi deh Ya kan Udah Udah Akhirnya Untuk mengisi kekosongan Dan kegabutan Kayaknya boleh nih Aku mencoba Belajar hidroponik gitu Karena aku apa ya Memantaskan diri dulu That's why aku belajarnya Dari yang kecil-kecil dulu Aku belajar dari BASKOM Jadi ada namanya BASKOM Big System itu Aku belajar dari situ Itu Aku belajarin Terus habis itu Aku apa Pelajari kayak PH-nya Nutrisinya Terus habis itu Macem-macemnya kan Terus dari situ Aku mikir Eh ini kok Kayaknya aku sudah Cukup bisa lah Kayaknya aku boleh nih Beli instalasi yang Agak apa ya Agak proper sedikit gitu loh Gak langsung Se-amazing teman aku Tadi Oke Oke Akhirnya Gak harus Se-amazing teman aku Jadi aku beli yang Kecil-kecil dulu Jadi aku beli yang Masih berapa sih 55 lubang tanam Kalau gak salah Kalau itu Aku beli itu Terus habis itu Dan itu aku bener-bener Ih kok menarik ya Kok seru ya Aku nanam kangkung Aku nanam bayam Di awal-awal kayak gitu sih Terus habis itu Kenapa kok harus sayur ya Karena aku satu Aku gak suka buah Aku gak suka buah Terus habis itu Kalau andaikan buah Kenapa kok gak buah Kok kayaknya aku mikirnya Buah itu agak lama gitu loh kak Pelon aja 3 bulan Semangka 2 bulan Aku tuh bukan tipe orang yang Kuat berlama-lama Aduh males Kelamaan Ya Allah Terus habis itu 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 Kayaknya sayur itu oke Dan habis itu Actually kalau ada sayur kan Cuma gak dipandang doang kan Kalau andai kan Bunga Itu kan cuma dilihat doang Iya gak sih Dan beda-beda Kesukaannya orang beda-beda Dan bagi aku Cuma dilihat doang Terus dijual beli Aku sih kurang suka Akhirnya itu sayur aja Dan lagian kan Kalau hidroponi kan sehat ya Dari situ akhirnya bisa dikonsumsi sendiri Bisa dijual juga Kayak gitu sih Terus alasan ketiga Itu Dia tuh Side hustle-nya aku sih Awalnya kan ya Gara-gara pandemi itu kan Jadi itu aku jadikan Side hustle gitu loh Begitu Tapi Tadi kan Kakak bikin rincian Di grup Apa Berkebun ya Lumayan juga ya Side hustle-nya Iya Iya Sebenernya Itu pun Kalau andekannya masih kecil-kecil ya I mean Kalau andekan kebun gede Itu cuannya lebih Wow sekali sih Gitu Oke Terus ini Kan Gak semua dari kita Juga tahu sih Hidroponik itu Kayak gimana Bisa gak Tentang jelasin Apa sih hidroponik itu Hidroponik itu Itu adalah metode penanaman ya Jadi itu Dia menggunakan Media selain tanah Dia itu bisa menggunakan Rockwool Terus rockwool dan air Dengan nutrisi AB mix Terus habis itu Dan instalasi yang dipilih Bisa pakai Duli Bisa pakai Baskom tadi Bisa pakai Apa itu Pipa PVC 2,5 in Bisa pakai gitu kan Atau Di media lain Seperti Pakai Kokopit Pakai Sekambakar Pakai Perlit Pakai Perimugulit Di polybag Kayak gitu Biasanya orang-orang Kalau andai kan Kayak nanam-nanam Apa ya Melon Atau mau Apa sih Brokoli Itu bisa dipakai Di polybag Atau di pot-pot gitu Atau di planter bag Gitu Pokoknya intinya Dia bukan tanah ya Even Misal Andai kan Mau pakai kerikil Dan pasir pun Itu juga bisa kok Itu juga disebut Hidroponik sih Even gak terlalu Disarankan ya Karena dia kan Gak terlalu Menyerat air kan Si Apa Pasir dan kerikil Tadi itu Gitu Untuk Kakak sendiri Kalau melakukan Hidroponik Itu kayak gimana sih Caranya Cara kakak melakukan Hidroponik Dari awal-awal Aku belajar ya Iya Dari awal Aku beli Paketan hidroponik Yang Wix system itu loh Ada kan di Marketplace Paket Tungguna Iya itu Paket pemula Menggunakan Wix system Biasanya paketannya itu Benihnya sama Bayim atau sama kangkung Karena dua itu kan Yang paling gampang kan Itu Paketannya nanti Bakal dapat Apa itu namanya Suntikan Suntikan buat nutrisi Terus AB mixnya Ukuran kecil Terus habis itu Apalagi ya Rockwoolnya juga Nah Terus Gak di semua paketan itu Biasanya disertakan PH meternya Sama TDS meternya Itu PH buat Ngecek Range nya Si nutrisi tadi Terus TDS Buat ngecek Kadar nutrisinya tadi Gak semua paketan Ada itu sih Tapi itu wajib dibeli Gitu loh Karena itu ada Pakkem-pakkemnya Supaya sayurnya tadi Benar-benar menghasilkan Sayur yang bagus Gak cuma Segedar nanam aja Kayak gitu sih kak Oke Ngomong-ngomong Soal pakem Pakemnya itu apa aja ya Kalau boleh tau Pakemnya macam-macam Contohnya Apa itu namanya Sinan matahari Sinan matahari itu wajib Oke Soalnya kalau andakan Sinan mataharinya Kurang dari 6 jam Itu agak kurang bagus kak Biasanya kutilang Kalau pernah ngeliat ada tanaman Yang kini Kayak kurus tinggi langsing Nah itu di kita Sebutannya kutilang Gitu Minimal 6 jam lah ya Dapet matahari Minimal Jadi kutilang itu Singkatan dari Kurus tinggi langsing Yes Itu bener Itu beneran Fakta itu Oke Singkatan ternyata Aku kira itu Aku semecat sama kakak ya Kutilang Kutilang ini apa-apa Bagaimana Ternyata Oh maaf Oke Oke Aku juga baru tau Soalnya Oke Misalnya Orang misalnya kan Kalau nyemai Itu kan Disarankan Kita tutup di Apa ya Tempat gelap Semalam aja 1x24 jam Jangan lebih Jangan lebih Kenapa Ntar ujung-ujung Jadi kayak kutilang gitu Itu jadinya malah Mikro green Ya gak sih Tapi Kalau andainya Mikro green Bukan semata-mata Karena dia dikutilangkan Ya gak gitu juga Ada tekniknya lain Gitu Pokoknya semuanya Kutilang itu Jadi mikro green Gak gitu Itu beda lagi Terus tadi Pakom-pakem Melanjutkan Pakom-pakem Tadi ya Terus Debit air Kalau andain kan kakak Pakai instalasi Debit airnya Usahakan lebih dari 2 liter Per menit Per jalur ya Ini kan Kita ceritanya Menciptakan Suasana nyaman Buat sayuran kan Kita bikin Senyaman mungkin Sayuran Supaya dia tuh Gak stres Supaya dia tuh Rasanya juga Gak pahit Kan sering tuh Denger Kok seladanya pahit Itu karena Seladanya tuh Stres Itu karena dia Mungkin penanamannya Kurang Dimana ada mungkin Yang dia gak Perhatian sama PH nya Entah depitnya Zong Atau Oksigennya kurang Kayak gitu-gitu sih Terus habis itu Iya Kak Kalau boleh tau Ada gak contoh Instalasinya Ini kan Kalau kita ngomong Takutnya teman-teman Gak bisa Ngebayangin gitu kan Ini Instalasinya Kayak gimana Boleh kalau ada Gambarnya di share Di apa Channel Berkebun Di berkebun aja Gak apa-apa Oke Oke Bijim ya kak Wait a minute Wait 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 Oh ya buat teman Iya Iya gak apa-apa Tuh Contohnya Itu instalasi Pertama aku Ini yang namanya Itu Guli trapezium Itu Guli trapezium Itu tanemannya Ada butterhead Sama Rumain Ada yang kecil Ada yang masih kecil Ada yang sudah mau Itu Mutebe panen 5 hari lagi Bisa lah Selama Mataharinya Menunjang ya Semoga matahari Menunjang Mataharinya Lagi flash sale Hari-hari ini Ya kan Hujan Iya kadang Hujan Kadang enggak Disini juga Gitu kok kak Oke Nah itu yang aku maksud Kalau andekan 2 liter Minimal 2 liter Per menit Per jalur Nah itu Per jalurnya itu kak Minimal Debit airnya itu 2 liter Per jalur Per menit Kayak gitu Oh jadi Yang ada di dalam Instalasi itu Yang warna putih itu ya Per jalur ya Per apa Yang itu kan ada selang tuh Jadi per selang Itu bukan per selang 2 selang tadi Kita taruh di Apa itu namanya Gelas ukur Dan kita soft watch Itu per menitnya Minimal 2 liter Jadi Jaga-jaga ketika Cuacanya ekstrim parah Itu tuh dia tuh Enggak stress gitu loh Tanemannya Oksigennya dia tetap dapet Gitu kan Jadi semakin Semakin kayak Debit airnya semakin cuos Dia tuh Semakin bernafasnya Semakin baik gitu Oh jadi itu fungsinya Untuk Oksigen ya Oksigen dari tanaman itu sendiri Oke Nah selain Tok-tok oksigen Yang bikin tanaman stress itu Apa aja ya kak PH kak Jadi Wajib beli PH meter Terus sama TDS meter Jadi kalau PH Jadi PH nya tuh Harus di range Antara 5,3 Sampai 6,5 Why? Karena hanya di range itu Semua kandungan nutrisi Di AB mix itu Bisa terserap Dan gak ada defisiensi Salah satu unsur Atau kekurangan unsur Kayak gitu Jadi misalnya ada magnesium Ada apa tuh Apa tuh namanya Asium atau macem-macem Kayak gitu tuh Semuanya itu Bisa terserap Di PH nya Range nya itu 5,3 Sampai 6,5 Kayak gitu Dan itu Paling gak kita harus Ngeceknya setiap pagi sih Oke Ini kan ada Banyak banget instalasi ya Ada juga yang Apa Ini punya kakak kan lurus Nah ada juga yang Beli Beli Aku sempet Nelihat di Marketplace itu Kebanyakan yang dijual Itu yang gak kayak gini Bukannya terhap Space begini Itu lebih bagus Yang mana ya Jujur ya Kalau andaikan Kakak mau Cuma dibat makan sendiri Itu yang meli Gak apa-apa Tapi kalau andaikan Kakak buat dijual Otomatis kan kita jual Pasti cari bobot Ya kan Masa kakak Nanum Eksualnya Kalau misalnya andaikan Pakai instalasi yang ideal Gak harus guli ya I mean mau pakai Talang air di modifikasi Atau pipa 2,5 inch Di anu Itu juga bisa Intinya Per jalur Per Apa Selang gitu loh kak Perananya per Apa ya Anuan airnya itu Per jalur Kayak gitu Sedangkan kalau andaikan Yang ular-uler tadi itu Nanti itu semakin lambat Gitu loh Kan dia harus belok kesini Dia harus belok kesini Nah kayak gitu Itu nanti Bobotnya itu Ya Bobotnya zong Pasti Dipastikan itu sih Oh itu juga mempengaruhi Ternyata Oh makanya Atau kemarin kan Sempet Sempet tanya Kan ada yang Meliuk juga Kakak saranin kan juga Jangan yang itu Oh Paham saran Kalau kakak Cek di Lumin to Farm Itu di Instagram Di bawah-bawah Itu juga ada kok Aku udah pernah melewati Fase-fase itu Ya kan Endingnya belajar Sambil jalan ya kan Dulu aku beli itu Karena oh murah nih Cuma 250 ribu Dapet banyak lubang tanam Aku mikirnya kayak gitu Iya aku juga Mikirnya gitu Karena murah kan Tapi kalau anehkan Itu buat dimakan Sendiri gak masalah Tapi kalau anehkan Dijual dan kita Misalnya jualnya kiluan Ya itu agak Lumayan nganu gitu Nanti gak cuan guys Gak cuan Kan pengaruhi Beratan Iya Dan rasanya juga Kan ada juga yang bilang Kok rasa Seladanya pahit ya Nah itu Tanamannya stress Karena sih mungkin Nutrisinya juga Apa sorry Debit airnya juga Kurang banter gitu loh kak Gitu Misalnya andaikan Kakak pake meliuk-liuk Ya itu pompanya kakak Kakak naikin banget Jadi kayak pompa yang Ngejos banget Yang ada nanti tuh Bergelinjang si Instalasinya Kan pasti Akan apa ya Terlalu fludi gitu loh kak Sampai gak sih Terlalu kayak mau banjir banget Yang ada malah tumpah-tumpah Aku udah pernah ngalamin Soalnya Oke Ini kan Ini kan Lanjut Enggak Udah 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 Nah ini kan Apa selain ini Tapi kan kakak jelasin Ada yang namanya AB mix AB mix itu apa sih AB mix itu Nutrisi buat Si hidroponik Gitu Ada Jadi dia Macam pupuk cair lah Oke Pupuk cair Tapi bukan Boc ya Bukan pupuk organik Cair beda Itu AB mix Beda lagi memang Memang diperuntukannya Buat hidropotika Gitu Terus Ada lagi tuh Yang namanya Rockwool kan Ya Si rockwool itu Dibuat Apa itu Kita Menyemai Menyemai sih Bibit-bibit tadi Bibit tanaman tadi Jadi kalau misalnya Kita mau Pak coy Jadi satu Rockwool itu Ukuran 2,5 x 2,5 cm Panjang 2,5 Lebar 2,5 Tinggi 2,5 cm Itu Kalau Pak coy Bisa kita isi Satu sampai dua sih Tuh Kalau anda kan Mau isinya agak banyak Kan boleh kok diisi dua Mau Yang mau Bener-bener digedein Isi satu aja Jumlah apa-apa Kalau anda kan Ada fotonya Ada fotonya Pak coy berjamaah Gitu kak Kayaknya aku gak Punya kalau foto Pak coy berjamaah Bentar ya kak Contoh Contoh semaya aja Contoh semaya Oh contoh semaya Oh Iya Wait wait Aku buka folder dulu Ya kak Bicim-bicim Foldernya Kependem Hold hold Semayang Pak Kemia Setanggapku Selamat hari Dari Dari PH Oksigen Yap Betul Setia Pak Kemia itu Dicimpan Copy aja Biar dia muncul Di atas sendiri Oke Nah ini juga ada 5 menit lagi Wait 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 Nah Bismillah Wing 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 Maafkan ya Kalau anehkan aku Semuanya terlalu Terlalu Rapi Kayak gitu Wait wait Itu rockwool Dan itu semayangnya Itu ada bayam merah Ada bayam hijau Ada geng selada juga Sudah Tewe kirim Nah itu Itu beda umur ya Oke Oh jadi ini Rockwoolnya itu yang Coklat itu ya kak Iya Dia warnanya agak keren Keren kan beda brand Ada yang warnanya agak keren banget Ada juga warnanya yang Standart aja Yang pucat-pucat gitu Juga ada Oke Pernah kak Irma Pernah hidrobol Tapi hasilnya kutilang Jadinya udahan Jangan menyerah kak WA aku aja Nanti Nanti gak kutilang lagi kok Jangan trauma ya kak ya Nah itu Oke Secercah Sembaran Selain ini Selain apa Rockwool Bisa gak pake media lain Eh tapi aku ini Lagi coba pake Tisu nih kak Kalau Tisu bisa kak Iya Tapi gak diinstalasi ya kak Iya gak diinstalasi Bisa kok Itu di keranjang Di keranjang Apa itu namanya Kayak bolong-bolong gitu kan Itu bisa Iya Aku ada Kayak gitu juga Iya aku lagi coba itu Terus Terus kalau selain Rockwool nih Kita bisa pake yang lain gak kak Kalau Sampamanya Kalau andaikan bisa Tapi kalau andaikan Diinstalasi Susah ya Kalau andaikan pake Spons Itu tuh kurang bagus Spons busa itu loh Actually dia bisa Tapi gak disarankan Karena dia Daya seratnya Kurang bagus kak Gitu That's why disarankan Rockwool Oke nah Rockwool sendiri nih Sebenernya Dari apa sih Kok bisa Daya seratnya Kayak gitu Dia tuh dari Anwan Batubara Sejujur aku lupa kak Beneran Dia dari Anwan Batubara Apa gitu loh Rockwool terubah dari Apa ya Nah ya itu maksudnya Pokoknya semacam-macam Aku mau membaca Ada Batubara-Batubara Itu apaan ya Aku amnesia Apa gimana Thank you so much Dipanaskan dengan Suhu berapa gitu Yang sangat alas Sampai dia jadi kayak Rockwool Jadi kayak Spons Thank you so much Ya itu Terima kasih Oh ya bener-bener Oke selain Rockwool Dan lain sebagainya Terus apa lagi nih kak Selain Rockwool Yang Alat ukur PH Iya PDS matter PDS matter tuh Buat mengukur nutrisi Jadi Nutrisinya Si sayur tadi Setiap Provider Penjual Pupu AB mix Itu beda-beda Ada yang bilangnya 800 ppm aja Ada juga yang bilangnya 1200 ppm Kalau aku pakai Brand Tertentu Itu Beliau emang Selalu pakai minimal 1200 ppm 1200 ppm For all tanaman Gitu Oke Nah Mita Ngomongin soal PH Ngomongin soal TDS nya Tiap lokasi Itu Sama Tiap tempat Semuanya Dataran tinggi Dataran rendah Itu sama kak Atau tergantung Dari merk AB mix nya Tergantung merk AB mix nya Jadi gini Ada AB mix yang Aku gak nyebutin brand ya Ada Aku juga gak tau Itu brand yang mana Ketika dia Kalau anehkan kakak Dia bilangnya Pakomnya udah 800 ppm Kakak kasih 1200 Itu tanamannya Bisa-bisa kebakar Kayak gitu loh kak Jadi gak bisa Disama rata Ada juga yang Kalau aku Pakai merk AB mix nya Aku pakai sekarang Itu even aku pakai 1800 ppm pun Itu gak apa-apa gitu Dia gak akan kebakar Karena kan Yang apa ya Yang Kita tuh membuat bahagia Tanaman tuh Bukan maunya kita tuh Jadi bukan karena Aku maunya Hemat aja weh 1200 ppm Ketika mataharinya Mendung 1200 ppm Gak apa-apa Tapi ketika Kalau anehkan mataharinya Lagi Apa Tri-tri nya ya Kayak sinar mataharinya Oke lah Kita main ppm tinggi Juga gak apa-apa Tapi ada disclaimer nya Gak semua AB mix bisa Diperlakukan seperti itu Gitu Jadi kita Mesti tanya dulu ya Sebelum beli Tanya ke Penjualnya ini Bisa sampai berapa ppm Ya Di bungkusnya Abisnya ada kok Tertera kok Biasanya kan Biasanya 700 ppm Atau berapa Kayak gitu Dan apa ya Tadi kan aku bilang Kita kan menyesuaikan Dengan kebutuhannya Si Apa itu namanya Tanaman Jadi kalau misalnya Dengan tanaman Mau nyerepnya 1200 ya terserah dia Atau dia mau nyerepnya 1300 ya monggo Jadi bukan kita yang main Hemat ppm Kita irit-irit Ntar ada kelemahannya Kak Kalau anda kan terlalu Hemat ppm Ya gampang Penyakitan juga bisa Pertumbuhannya lebih lambat Juga bisa Gitu Tapi kalau anda kan Mau main ppm tinggi Diimbangi dengan Mataharinya juga bagus ya Jangan Kalau anda kan Agak mendung Terus ppmnya tinggi Takutnya nanti kebakar Gitu tanamannya Beberapa ada yang kebakar Beberapa ada yang enggak Tergantung si instalasinya dia Sudah ideal atau belum Kayak gitu Terbakarnya ini Kirinya kayak gimana Apa warna daunnya Menguning gak T-burn Pinggirnya Pinggirnya kayak gosong gitu loh Gitu Oh gitu T-burn tuh faktornya Banyak sih ya Gak sekedar Cuma PH Gak sekedar Cuma Kebablasan nutrisi Gak sekedar itu Jadi Banyak-banyak faktor sih Kalau terlalu lembab Itu juga bisa Kalau misalnya Habis panas Terus habis itu Hujan Jadi kayak cuacanya Terlalu ekstrim gitu loh Dia jadi t-burn Juga bisa Kayak gitu Oke Selain dari ABMX dan lainnya Nah aku juga Pernah Lihat tuh Di apa Ya online shop lah Pokoknya Itu selain ABMX Juga ada Ada nutrisi lain Bahkan Ada ABMX sendiri Buat lada Ada ABMX sendiri Buat Tanaman ini Itu gimana Kalau andaikan yang Aku tahu Yang sebaiknya itu Kalau andaikan ABMX Kayuran Sama ABMX Apa itu namanya Buah Itu beda memang Gitu Tapi kalau andaikan Khususon Selada Itu Enggak sih Kalau andaikan di Brandnya aku pakai ya Kalau di brandnya aku pakai Itu just Untuk sayuran Atau untuk Buah Buah apa Buah general Buah general Atau enggak gitu For cabai Sama for Tomat dan melon Buah yang Apa kulitnya agak tebal Kayak gitu Jadi kalau andaikan Mau nanami strawberry Itu ikut yang ke Buah umum Gitu Strawberry itu Oh iya sih Bisa di Hidropon Bisa Bisa Tanpa Bentar Kalau Yang pakai Instalasi Kalau Kayak gitu Yang pakai Air gitu Airnya nih Kak Itu Berapa Banyak sih Airnya Itu disarankan Tandonnya Itu 2 Banding 1 Sama lubang tanaman Why Supaya enggak cepat panas Jadi kalau misalnya Kaka punya Kayak di foto aku Itu kan aku Ada 55 lubang tanam Ini tadi foto guli tadi Itu aku Tandonnya 80 liter Tandon bawahnya Kontainer bawahnya Itu loh kak Nah itu kelihatan Kayak di foto Itu 80 liter Jadi Kenapa kok harus Satu minimal Itu 1 banding 1 Tapi kalau Kaka di dataran Rendah Ya at least 2 banding 1 Kenapa Supaya airnya Enggak cepat panas Gitu Jadi ketika airnya Itu panas Nanti itu Penyerapan nutrisinya Juga enggak oke Gitu loh kak Gitu Nah Untuk airnya Sendiri itu 88 liter Eh 80 liter ya Ya itu Itu kalau Andai-Andai tergantung Itu kak Jadi 1 banding 1 Dengan lubang tanam Jadi misal kakak Beli instalasi Beli instalasi ular Terus dia itu Ada 20 lubang tanam Dia disarankan Si tandonnya tadi Itu 20 liter Minimal Gitu 1 banding 1 Minimal Oh jadi 1 liter Satu lubang tanam Yes Yes Supaya enggak cepat panas Dan misal Andaikan dia Sudah dimasak Kayak Apa mau panen Utebo panen Dia tuh bakal Nyerep airnya tuh Nyerep nutrisi tuh Bakal cepat banget Gitu loh Supaya nanti Malah cepat Abis juga Gitu Dan cepat panas Akhirnya Kakak Nisi pandonia Ini Berapa lama Berapa hari Kalau andai-kan Masih di awal-awal Misalnya di bawah Di bawah Apa di bawah 20 HSS Itu paling 3 hari sekali Kayak gitu Tapi kalau andai-kan Sudah mendekati panen Itu cek 2 hari sekali Paling isi-isi Dikit-dikit Kak Supaya Sungguhnya tetap Dingin kan Oh beda ya Sama WIC ya Kalau WIC kan Tergantung Berpergantungnya Terus sama UDSnya Sama itu kan Misalnya kan Kalau WIC kan Dia kan Stagnan Dia enggak bergerak Airnya tidak bergerak Kayak disitu kan Oke Jadi kalau yang Oh iya Buat teman-teman Yang enggak tahu Sistem WIC itu Sistem WIC Ada enggak Kak Contohnya Jadi itu kayak Kita nyiapin Bascom gitu Ntar atasnya Dikasih Lubang Kanita ada gambarnya Enggak yang Sistem WIC itu Itu cocok banget Buat pemula Kalau mau belajar Ntar aku tak sekural dulu ya Itu di bawah Wait a minute Untuk Om Di Makasih ya Sudah dilengkapi Dibuat inotulen Ini Ini bisa Juga disebut Wisdom WIC Ini mirip Kayak punya anmu kak Bayang Iya Aku pakai yang ini Terus yang Bascom yang Daman dahulu Kalah Nah kayak gini Tapi saran aku ya Daripada pakai Bascom yang Kayak di kutu aku ini Bukan yang Bayam ya Kutu aku yang Di bascom Itu lebih baik Tak kayak itu loh Box bekasnya anggur Itu lebih Lebih dingin kak Tahu kasi tempatnya Misalnya di toko-toko buah gitu Tempatnya anggur Box anggur yang putih Nah dia itu lebih Dingin gitu loh Lebih gak nyerep panas Daripada Si Ini tempat yang Aku posting barusan ini Yang kayak Bascom ini tadi kak Kayak bascom ini Lebih cepat panas dia Iya sih Olehnya dia terpapar matahari Dia cepat Cepat banget panasnya Aku juga Pernah kok nanem Yang bascom itu Eh sorry Yang di Kota buah Bentar ya Aku suka eksperimen-eksperimen gitu Itu kalau beli di Superindo Cuma 5.000 rupiah loh Kalau di Malang ya Gak tau kalau andekan Di Di sana ya Di tempatnya kakak-kakak sekalian Wait Mana ya foto Kotak buahku ya Jadi kita bisa Bisa pakai Apa aja ya Bisa pakai Barang-barang yang Yang gak jenis Pakai Iya Pakai botol juga bisa kok Kalau andekan kakak Mau pakai botol bekas Bekas apa Botol 1,5 literan Itu dilubangin juga bisa Tapi syaratnya Harus di Cat ya Supaya nanti Gak itu Gak berlumut Kan kalau andekan Sesuatu yang bening Terus habis itu Kena matahari Dan itu air nutrisi Auto Kena lumut kak Oh Bisa gitu Bisa Maka kayak gitu Dan sesuai kan selalu Itunya Apa ya Kayak baskom Itu kan dia gak mungkin Transparan kan Gak disarankan Juga transparan juga Aku baru tau Di rumah juga Ada banyak banget Apa Botol bekas gitu Itu kan biasanya Soalnya di rumah Ada acara Oke Aku gak nemu fotonya Ketika aku pakai itu Oh ini ada Alhamdulillah Ya Allah Maafkan Udah aku Folder-folder Ternyata Nah Wait a minute Ini dia Pakai box Oh gini Kayaknya ada juga Yang ada ikan Eh bisa Kalau ada ikannya Juga bisa Juga ada Si Si Setia bilang Katanya Ada juga yang Ternak Apa Ya Aku juga pernah Lihat tuh Ternak Lele Iya itu Akuaponik Akuaponik Oh aku Namanya Akuaponik Akuaponik Sudah itu Sudah aku kirim ya Yang baskom Eh baskom Sorry Box Anggur Oke jadi Jadi ini Kalau kita Mau coba Belajar nih Belajar Apa Hidroponik Yang pertama Pertama kali Mesti disiapin itu Wadahnya jelas ya Ya Wadah buat teman hidroponiknya Terus Bibitnya jelas Jelas bibitnya Bibitnya jelas Terus Roku Alat ukur TDS Terus Apa PH HA Habis itu Alat buat teman Hai Itu apa Itu namanya Abemy Abemy Suntikan juga Buat nutrisi Terus apa Ini Kak Anita Irma Anita Irma Pemakaian rockbull Bisa dipakai berapa kali Kalau aku ini Satu kali Ada sih Yang untuk Maka Untuk dua kali Itu bisa juga Jadi habis kita panen Terus habis itu Kita keringkan lagi Tapi Akunya sih Gak mau ribet Jujurly aku gak mau ribet Jadi ya Aku satu kali pemakaian sih Dan rata-rata orang juga Satu kali pemakaian Karena itu udah Ketika dia udah kena Apa itu namanya Akar Itu udah Wujudnya udah agak hamsyong gitu loh Kak Mentok itu Kan dia wujudnya udah agak Gimana gitu kan Paling ya dibuat kayak itu Gimana Kak Baskomnya kakak tadi tuh Kan remahan-remahan tadi Taruh disitu aja Dibuat si Bayem Dibuat kangkung Kayak dia bisa Bekasnya Rockbull tadi ya Oke Jadi itu ya Yang apa Yang mesti untuk awal Disiapin ya Kak Iya Aku mau tanya nih Dari semua Tanaman hidroponik Yang banyak banget Di Ninati Itu Tiap provider itu beda-beda Kayaknya tiap kebun itu beda-beda Tergantung dari pasarnya dia Kalau aku Aku di kebun aku Yang paling laris itu Butterhead Shoma Romain Sama Baby Cost Gitu Kalau di aku ya Untuk Bayem Pak Choy Selada juga ada sih Tapi gak sebanyak Yang di awal aku sebutin tadi Tapi ada juga Yang dia emang spesialis Khususon Pak Choy doang Itu juga ada Sering kok Kalau kita lihat di grup-grup Facebook itu kan Dia hanya fokus di Selada Dia hanya fokus di Pak Choy aja Ada yang kayak gitu Karena marketnya dia Memang butuhnya itu That's why Dia menyesuaikan dengan market kan Gitu Oh Jadi ini tergantung marketnya ya Ya kan kita cari market dulu Baru kita Oh marketnya ini ya Misal Kita di sekitar toko Kebab Atau di Pujasera Kan otomatis kita tinggal Kita tinggal nawarin Kang Kebab Nawarin Kang Gaduh-gaduh Kayak gitu kan Ya aku ada gini loh Mau ngetah Mau coba tester kah Kayak gitu-gitu Pendekatannya begitu Atau kalau mau Apa pendekatan ke tetangga-tetangga Juga bisa Ya aku udah baru Mulai bisnis ini loh Kira-kira butuh sayur apa ya Yang disukain Kayak gitu Jadi cari market dulu Jangan digaspol dulu Baru cari market Kebalik itu Oke Terus nih Kak Buat sistem Bisnisnya sendiri Ini Kakak ini Sistemnya Ready stock kah Atau Menunggu pesanan Aku bisa keduanya Bisa keduanya Jadi ketika kita panen Kita bisa informasikan Kepada pelanggan ya Kalau kita lagi panen ini Bisa via WA Story IG Story Ataupun Tokopedia Bisa kan kalau anehkan Tokopedia Aku bisa broadcast message Sebelum itu Kalau anehkan apa Kalau anehkan pesanan tadi Bisa juga Jadi ada orang yang rencananya Aku mau order ya Satu kilo Tiap tiga hari sekali Atau tiap dua hari sekali Tapi pastikan dulu Ada kesepakatan Pembayaran di awal Bukannya kita seuzon Tapi Alangkah baiknya ya Kita gak gambling gitu loh Mendengar angin surga Wah satu kilo Tiap dua hari sekali And then kita tanamkan Lalu orangnya menghilang Itu kan agak zong ya kan Agak hamsyong ya kan So ya mending Kesepakatan Kalau anehkan misal PO gitu Kesepakatan di DP dulu Kayak gitu Dan kalau konteksnya itu Sudah kebun besar Itu pasti ada kontrak Kerjasamanya juga kok Gak mungkin Kalau anehkan Just Ngobrolnya Agreementnya Baik ngobrol doang Itu gak mungkin Jadi kita bisa dua-duanya ya Bisa Bisa Oke terus Tantangannya nih Kak Tantangan Jalan ini Apa Tanaman hidroponik ini Apalagi selama pandemi Ini kan jadi Susah Apa Malah lebih mudah Gitu Kalau anehkan Untuk Apa ya Penjualan ya Misalnya anehkan Untuk hotel dan resto Ketika pandemi Kan dia kan Kelos kan That's why Banyak stoknya teman-teman Penggiat hidro yang overstock Hingga akhirnya Meningkat Mereka tuh meningkatkan Marketing mereka Supaya bisa menembus Ke end user Kayak ke ibu rumah tangga Atau ke mas-mas Ke mbak-mbak Jadi langsung Ke orang yang Butuh sayur tadi loh Jadi bukan Cafe Bukan resto Bukan hotel Namun Kalau anehkan Sejak awal segmentasi Tadi adalah end user Dan bukan resto Atau cafe atau hotel Ketika pandemi Itu malah makin ramai sih Karena orang-orang Lebih concern Kepada kesehatan Mendiri mereka Dan keluarga mereka Entah itu dibuat jus Buat smoothies Atau dimasak sayur Seperti biasa Itu dari pengalaman aku ya Dan pengalaman teman-teman Terus Kalau tantangan kedua Adalah hama dan jamur Ini Kalau anehkan Tadi kan Di era pandemi ya Kalau anehkan Di era sekarang Tantangannya adalah Hama dan jamur Jadi ada Bulan-bulan tertentu Yang bener-bener zong lah Istilahnya Bagi penggiat hidro Yang gak menggunakan Greenhouse Alias ruangan terbuka Tanpa atap Tanpa insegnet Insegnet itu Pelindung dari hama ya Yang kayak kasa itu loh Nah itu ada di pinggir-pinggirnya Greenhouse Misalnya kayak Bulan Oktober kemarin Oktober kemarin itu Hama dan jamurnya itu Sangat luar biasa Musimnya kan ekstrim kan Karena outdoor juga Jamur sih Itu pergantian cuaca tuh Padahal habis hujan Tiba-tiba Panas Dan yang satu lagi Posisi ini hidroponik sih Dalam masyarakat Indonesia Karena Hidroponik kan cuma Metode menanam Tapi dalam hal ini Banyak hal yang bisa dikontrol Dengan baik Dari sisi pemenuhan Kebutuhan sayurnya sendiri Sehingga bisa Menghasilkan sayur Yang lebih baik Dari sisi rasa Dan penyimpanannya Di tangan konsumen Kayak gitu Oke Lumayan banyak juga ya Tambangannya Ketika orang biasanya Berpikir Oh hidroponik gampang ya Iya sih Kalau andai kan Just sekedar nanam Iya sih Tapi kalau andai kan Benar-benar mau Menghasilkan kualitas sayur Yang bagus Itu Kaling Di awal-awal Tiga bulan pertama Itu oke lah kak Bulan keempat Biasanya tuh Hama udah kenal Wah kayaknya ada sayur enak Nih nak Jamur sudah dateng Jamur sudah dateng Kayak gitu-gitu Jadi ya Lumayan lah ya Kalau andai kan kakak Pakai greenhouse Itu aman sih Mau cuaca apapun Insya Allah aman Oke Untuk penanganannya nih Kalau sumpah Ada hama Kalau hama Ada Biasanya itu Apa Kalau udah diserang-serang Pakai pesisida alami sih Pasti Bisa pakai bawang putih Kayak gitu-gitu sih Terus habis itu kok Aneka Kau Ternyata Kalau itu pakai pesisida organik Itu loh kak Ada kok dijual di Tokopedia Atau Shopee Ada kok At least Jangan Semprot Pesisida Atau Fungisidanya Dua minggu sebelum panen ya Di awal-awal aja Kayak gitu Jadi ketika Dia mau panen tuh Bener-bener kayak Gak kesentuh sama Kayak begitu-begitu gitu loh Kak Ibu pun itu alami ya Jadi Preventif aja Nah itu Nyemprotnya pun Cuma di daunnya Kak kan Hidroponnya kan ada juga Yang air ya Itu kalau kena Kena airnya itu Gak masalah Atau Atau Aku sih di daunnya aja Aku sih di daunnya aja Saya gak yang sampai Merembet-merembetnya maksimal Kayak sampai basah Kuyuk gak sih Just Kayak Kayak semacam di atas-atas dulu Kak Cuma di spray aja Supaya Si Kayak belalang Uler itu dia gak dateng Kayak gitu Gak sampai Rusakan Gak sampai netes-netes Tapi Sejauh ini alhamdulillah Oke-oke aja sih Gak ada Gimana gitu Karena dia kan alami juga kan Gak ada Kandungannya aneh-aneh juga Oke Apa Itu kan disemprotnya Cuma di awal aja Apakah itu Efektif Sampai Dia panen Satu minggu sekali ya Kak Di awal Jadi Misalnya Kak Arina Paling gak Seminggu lagi Dispray Tapi pokoknya Intinya Dua minggu sebelum panen Jangan dispray ya Jadi misalnya Kak mau panen Tanggal Berapa ya Tanggal 28 gitu Ya maksimum Apa Terakhir Spray ya Tanggal 14 aja Gitu Oke Jadi kalau aneh-aneh 2 hari Ya 2 minggu sebelum 40-42 hari Kayak gitu Terus ini Kak Cara memulai Bisnis nih Saran dari kakak Buat kayak Oke aku tertarik Bisnis Di Roponi Untuk pemula nih Sarannya gimana Gini ya Semua ini bisnis Tuhan apapun Kita harus bisa Menjawab Menjawab problemnya Masyarakat ya Mereka butuhnya apa Misalnya kita kan Mau jual sayur Jadi jangan semata-mata Punya dana super berlebih Lalu invest Lalu berharap beberapa bulan Langsung cuan Gak kayak gitu Sekonsepnya Kita riset market dulu Oh di sekitarku Banyak nih Ibu-ibu Atau di sekitarnya Banyak pujasera Kayak gitu Jadi tau Mbak Tawarkan mereka dulu Kita cari market dulu Kak Jadi jangan bikin kebun dulu Baru cari market Itu nanti Ya kalau andekan Lagi hoki ya Alhamdulillah Tapi kalau andekan Belum ada kesempatan kita Buat dapat market Kan ya Ruginya di kita juga Tuh Ini aku tahu Rata-rata tuh Orang bikin kebun Gede-gede Lalu tuh bingung Dia kudu jual kemana Gitu loh Jadi gak Kayak gak ada yang nyerep Hasil panenan dia Terus habis itu Jangan invest Ke Sesuatu yang Kita bener-bener gak tahu Gitu loh Jadi misalnya nih kan Kita kepengen nih Kita kepengen Punya Bisnis hidro Tapi kita gak mau belajar Apa-apa Kita cuma Mau hire orang Eh itu aku pengen Bisnis ini Kasih duit segini Segini-gini Jangan kayak gitu juga Gitu loh At least kamu belajar juga Kamu kudu belajar Menghasilkan tanaman yang baik Itu kayak gimana sih Tubuhnya segimana PH-nya gimana Mutusinya gimana Soalnya beda sih Antara Sekedar bisa nanam Sama menghasilkan sayur yang baik Dan bobot yang bagus Tampilannya bagus Terus habis itu Disimpan satu minggu Di kolokas itu Masih bagus Karena tanamannya dia gak stress Itu beda gitu loh Sekedar nanam Sama menghasilkan sayur yang bagus Jadi intinya Cari marketnya dulu aja kak Sekitar situ kira-kira dia butuh apa Kayak gitu Terus habis itu Potensi cuan Berarti Kita akan untung Apabila yang kita tanam Sesuai dengan Sesuai dengan kebutuhan yang ada di Sekitar kita ya Dan itu habis gitu loh Misalnya kita nanam Kangkung Terus habis itu Sort out Dibeli sama Para tetangga Intinya itu Cari market dulu sih kak Cari market Terus itu mulai dari Pembuatan dihitung dulu Biar operasionalnya berapa Setelah dihitung Dengan seksama Dapet HP-nya berapa Nah Setiap kebun Pasti HP-nya berbeda Jadi ya Gak bisa disama rata Misalnya HP-nya kebun Sama HP-nya kebunnya kakak Itu pasti beda gitu loh Jadi kudu Bener-bener dihitung banget sih Itu Kalau Bisnis Penaman hidroponik Di ibu kota nih kak Kan di ibu kota kan juga Problemnya adalah Pertama Cuaca Otomatis Polusi Dan lain sebagainya Kedua Lahan Lahan yang Gak cukup besar Beda dengan Di Pedesaan Itu Gimana Kalau anehkan itu Lahan That's why Kan Keunggulannya Si hidroponik Dibandingkan Si konvensional Itu kan kita Bisa bikin GH kan Dan Kita gak perlu Lahannya terlalu gede banget Ya gak sih Jadi Misalnya Kita mau memulai Dengan berapa ya Ukuran berapa ya Misalnya 5 meter Eh Ya 5 meter 4 meter Kalau 4 meter aja Bisa kok kak Yang kecil Kecil-kecil banget ya Itu masih bisa kok Pokoknya yang harus diperhatikan Komoditas Komoditas yang akan Kita tanam Jadi kita mau Nanam apa nih Kayak Pakcoy kek Cahisim Atau Geng-geng selada Atau Bayem Kayak gitu kan Terus Ketersediaan Lubang tanam Jadi kita mau Bikin kebun Itu yang Berapa banyak gitu loh Misal Mau bikin 10 ribu Lubang tanam lah Atau Mau bikin Cuma sekedar 5 ribu Lubang tanam Kayak gitu Terus Habis gitu Prospeknya di Ibu Kota Bagus ya Sejauh ini Soalnya temen aku Yang di Jakarta Itu dia bisa sampai Tontonan loh Perbulannya Asalkan Itu lahannya Seberapa Apanya Sorry Lahannya itu seberapa Kok bisa sampai tontonan Dia punya 3 kebun Dia punya 3 kebun sih kak 3 kebun lebih Serius Jadi Berapa ya Dia Aku gak sempat nanya Dia pastinya berapa Yang jelas Dia punya lebih dari 3 kebun Sejauh ini Dan ketika Kata dia sih Ketika habis Apa Invoice-nya cair gitu Invoice cair Dia bisa Untuk bikin kebun baru lagi Dia bisa Itu sekali panen Bukan sekali panen kak Invoice Jadi Ya kemarin kan Pastikan pendingan invoice kan kak Jadi misalnya nih kan Di hari ini dipanen Kan dibayar Pastinya kan temponya Entah 2 minggu Entah 1 bulan Ya gak sih Biasanya kan Kalau anekan Yang kerjasama gitu kan Ada tempo kan Itu bisa Kata dia Cuannya itu Buat bikin Cuannya sorry Hasilnya tadi itu Buat bikin kebun lagi Itu bisa Kata dia gitu Kerjasama sama temen Misalnya Atau sewa lahan Kayak gitu loh Jadi misal Kakak punya lahan nih Eh Gimana kalau anekan aku Sewa lahanmu Kayak gitu kan Udah bisa jadi Kongsi gitu loh kak Secara gak langsung Tau gak sih Jadi kita gak harus beli Tanah nyel Berapa miliar Itu enggak Gak harus kayak gitu Misalnya anekan kakak Punya tanah nganggur Eh gimana kalau Anekan kita kerjasama Bikin kebun Kayak gitu Jadi auto bisa Kayak Berkembang biak Gitu loh kebunnya kak Gak harus Beli dari nol Tanah kosong nyel Itu enggak Nyewa kebunnya Eh sorry Nyewa tanahnya siapa Terus jadikan kebun Kayak gitu Temen-temenku sih Kayak gitu sih Oh jadi Di Jakarta Sekalipun juga Bisa ya Wow keren Temenku Temenku di Jakarta Banyak yang kayak gitu Dia baru curhat Kemaren itu Aku kayaknya Dua bulan ini Dapat lima ton Wow Aku bilang gitu Amazing Aku mau nambah lagi Oke semangat Lima ton Lima ton Lima ton tuh Sekali tanen Itu overall Selama dua bulan Kata dia Lima ton Dua bulan ya Itu tanaman apa Kalau boleh tahu Ditanam di Jakarta Kalau dia Itu selada Selada ada Kailan ada Bentar ya Aku cek ya Jadi biar enggak hoax Jadi aku bacain aja Bentar Dia ada barusan permintaan Mana sih Butuh kayak gini Nah ini Misal Kurang lebih per weeknya Seperti ini ya Banyak mijonya 100 kilo Kale 50 kilo Kale 100 kilo Kale 50 kilo Kale 50 kilo Kayak gitu kak Itu cuma dia Cuma bilang ke orang lain Aku butuh bantuan Kayak stok kayak gini Kayak gitu Berarti kebayang kan Kebayang Jadi Kita cari marketnya dulu Gimana Dia bisa nyasaki Semua segmen sih Event yang Selada-seladaan Itu dia juga bisa Atau Mesklun-mesklun Kayak gitu Selada langsung di-pack Dengan aneka macam Ada red oak Green oak Romain Kayak gitu juga Dia juga ada Kayak gitu Keren sih Di Jakarta 5 ton Ntar aku Ntar aku tanyain alamatnya deh Kalo misalnya kakak mau berkubun Eh mau berkubun Mau berkunjung Ntar aku mintain alamatnya deh Siapa tau bisa ngelawanin Gitu Iya di Jakarta Dia rumah di Tangerang kok Dia rumah di Tangerang Sebenarnya dia di Tangerang Sampai dimana gitu loh Ada beberapa Amazing sih Aku terinspirasi banget Itu dia Dia nyewa kebunnya kah Atau memang kebunnya dia sendiri Udah kebun sendiri ya Kebunnya dia sendiri ada Kalo aneka Kayak kerjasama sama orang ada Jadi kayak Yang tiga tuh punya dia sendiri Seinget aku ya Yang tiga tuh punya dia sendiri Kalo aneka yang lain tuh Ada juga yang dia kerjasama sama temennya gitu loh Jadi kayak kongsi Gimana-gimana pembagiannya Gitu Ini mau perluas lagi Gata dia tadi Nah kak Aku kan juga punya temen nih Dia kerja Di salah satu Perusahaan makanan Gitu kak Restoran makanan gitu Nah Itu juga Bisa kan ya Kita peluang masuk kesana Bisa Bisa banget Bisa banget Pasti tawaran aja Itu Besar gak sih kak Kalo kira-kira Itu dia Restoranya udah ada cabangnya Atau satu nyel aja Satu biji Bisa kok Even satu aja Tak apa-apa Restornya sih gak ada cabang sih kak Cuman Temen aku ini cerita ke aku Aku tuh tiap kali ngurus Apa Ngurus pembelian sayur Itu mesti selalu banyak Soalnya Di restonya yang tempat dia kerja Itu ya Sekali orang Sekali produksi Itu bisa sampai ribuan pieces Meskipun itu restonya Cuma satu Wow Keren Nah ini temen kakak nih Yang sampai Tontonan nih Pesanannya Itu Pasarnya dia Apakah Di restoran Seperti itu Atau Dia udah Merambah Sampai Mini market Kayak gitu Bahkan dia gak main Mini market Dia gak main Mini market Dia mainnya End user Iya Dia 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 Kayak di cabang salad Salah satu salad Itu dia juga Restoran Iya Tentang restoran sih kak Sejauh ini Restoran iya ya Ikan Restoran yang paling gede Iya Ya tau aku juga Makanya aku juga Ada sih Tapi kalau aneh-aneh Misalkan kakak mau masukin Kayak hotel Atau Apa itu namanya Resto Itu ada speknya loh ya Misal Takjonya dia 60-65 gram Itu wajib Kayak gitu Atau bayam hijaunya Cuma 35 cm Itu udah Kayak Wajib Ain gitu loh Speknya kayak gitu Kalau gak kayak gitu Gak diterima Kayak gitu sih Iya kan ada Terms conditionnya juga ya Carat-caratnya gitu Oke Keren sih Di Tangerang 5 ton Sekali panen Maksudnya juga Ke restoran Ya Ya cuan banyak Juga Kalau dihitung Dari hitung-hitungan ya Yes Oke jadi Apa Intinya tuh Hidroponik itu Bisa Dilakukan Di Mana saja ya Sebenarnya Dan Pakai media Apa saja Juga bisa Bisa Intinya tanam aja dulu Gitu ya kan Coba dulu Tanam aja dulu Yang itu sayurannya Juga gak stress Gitu ya Sayurannya sehat Biar nanti juga Hasilnya juga Bagus Terus Apa Yang tadi juga Yang disiap-siapin Ini udah pernah Kasian juga sih ya Yang Apa sih yang Mesti dibutuhkan Kayaknya waktu itu Aku share tapi Di atas banget ya kak ya Seiya Aku suka ya Yang puanjang itu kan Itu buat teman-teman yang Pingin nyoba Atau penasaran Pingin nyoba Itu ada Jadi ini nih ya Bentar Nah ini dia Ring Copy text Nah Sudah aku send kayaknya Nah itu kak Itu kepotong gak sih Emang aku kayaknya Kayaknya gak sampai Gak 10 doang sih Ntar aku sekarang lagi Oh 18 Itu Bentar Aku pas Udah-udah Aku udah ketemu kok Aku udah ketemu Yeay Thank you so much Siapan Jadi buat teman-teman yang Penasaran Apa aja sih Yang bisa disiapin Ini Udah aku Scroll ya Itu udah ada penjelasannya Semua Terus Yap Wow Sika kayak Wow Aku kaget loh Kayak pangerang 5 ton Gila Tunggah Tunggah